Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel kreasi kita Channel yang mengupas tentang teknologi terbaru masa kini Oke dan kali ini kita mau unboxing dan sekaligus review tentang produk yang baru saja kita beli Yaitu printer Epson seri L3110 Printer Epson ini sudah mendukung untuk print, kemudian scan, dan juga copy Printer ini bisa kita dapatkan dengan harga kurang lebih 2 juta Dan kita lihat dalamnya seperti apa, model printernya seperti apa kita buka dulu Oke dan ini kita udah buka, kemudian di kemasannya kalau kita lihat di sebelahnya udah ada pelindungnya ya jadi aman Oke dan dengan harga 2 juta itu kita udah dapat ini kabel powernya Kabel power kemudian Ini ada tintanya Tintanya 4 warna Dan ini ada manual booknya Ada manual book kemudian ada kartu garansi Nah ini CD drivernya Oke dan masih satu lagi ini Kita juga dapat USB kabel untuk nanti disembungkan dengan printernya Nah ini penampakan dari printernya Dan ini penampakan printer Epson seri L3110 Oke sekarang sebelum kita gunakan sebelum kita review gimana hasilnya Kita buka dulu untuk pengunci warna birunya Kita ambil semuanya tanpa tersisa Jadi disini ini tampilan printernya Kemudian tombol powernya ada disini Kita ambil kopi hitam putih Kemudian ini tombol kopi yang warna Ini tombol resume Dan kalau kita lihat dari printer ini itu Kalau kita lihat dari ukurannya sangat praktis ya Karena cuma segini jadi gak memakan banyak tempat Kemudian untuk yang paling atas ini Adalah bagian untuk mengkopi Dan juga bisa digunakan untuk scan Dan ini ada di atas ya Kemudian untuk tempat kertasnya itu Di bagian atas ini Tempat kertasnya itu ada di bagian atas Bagian belakang sini Seri yang lain juga ada yang di bawah Tapi karena ini di atas jadi kita lebih mudah mengontrol kertasnya Jadi nanti kertasnya ketika kita ngebrint atau kita mengkopi Nanti akan muncul Akan keluar dari sini Oke dan kita buka ini Ini juga bisa dibuka seperti ini Jadi ini fungsinya untuk kita mengontrol Kalau misal ada kertas yang terjepit di dalam Kayak gitu kita bisa ambil dari sini Kita jangan cek Ini jadi ketuk lagi Dan ini tempat tintanya Dan tintanya ini udah pake infus Kayak gitu tampilannya Rapi ya kalau kita lihat Terus ini juga praktis kan tempatnya Segini Dan ini untuk mengisi tintanya Dari sini Langsung Kalau kita lihat ini bentuknya unik ya Kayak apa ya Kayak lucu gitu Oke sekarang kita mau mencoba untuk mengisi Tintanya sebelum nanti kita Mereview hasilnya Dan kita coba Oke buat kalian semua Untuk pengisian tintanya Ini disini udah ada petunjuknya Jadi mulai dari warna hitam Dan seterusnya Gini udah ada panduannya Jadi jangan kuatir untuk tertukar Atau salah memasukkan warna Kita mulai mengisinya dengan tinta yang warna hitam Jadi untuk bungkus tintanya itu udah rapi banget Dan ini aman gitu Merekat Dan kalau kita lihat ini ujungnya itu beda dengan tinta-tinta yang lain Kayak gitu Ini khusus jadi nanti untuk memasukkannya tinggal ditanjepin aja ke tempat tintanya Kayak gitu coba Nanti tumpah katanya Kayak gini aja Jadi udah kita tunggu aja sampai selesai Dan pengisian tintanya itu cukup kita tancapkan kayak gini Terus kita tunggu sampai tintanya habis Kayak gitu Jangan gak boleh dipecat-pecat Jadi kita tunggu aja sampai selesai Lanjutkan ke warna yang kuning Dan jangan kuatir tumpah Karena ini kemasan tintanya sudah anti tumpah Kita lihat di bagian sini Yang di bagian bawah pengisiannya Jadi itu tintanya Sudah kelihatan naik Kayak gitu Sampai penuh akan berhenti sendiri Oke kita udah bisa isi keempat tintanya Sekarang kita pastikan inginnya tertutup Kemudian kita tutup lagi Oke sekarang kita mau mencoba untuk menyalakan printernya Kita pasang tombol, eh tombol, eh tombol Kita pasang tombol powernya Untuk menyalakan printer pertama kali Kita tekan tombol powernya Kita tunggu sampai ini lampunya Gedip-gedipnya ini selesai Kita tunggu Oke kalau gedip-gedipnya udah selesai Kita tekan tombol resume-nya Ini kita tekan selama 3 detik Kita hitung lagi 1, 2, 3 Nah proses ini yang lumayan lama Kisaran 12 sampai 20 menitan Dan ini adalah proses untuk memasukkan Pintanya ke dalam inject Dan ini prosesnya udah selesai Sampilannya udah kembali kayak gini Jadi ya hidup juga keluar-keluar Sekarang kita coba untuk Meng-copy dulu saja Jadi printer ini itu Udah lumayan cepat Kalau buat memprint, buat meng-copy Yang kayak gitu Karena punya kecepatan printnya itu 33 per 15 ppm Kemudian untuk ISO print speednya Itu 10 per 5 ISO ppm Kemudian untuk resolusi scannya itu Mencapai 600 x 1200 dpi Dan untuk print resolutionnya Sampai 5760 x 1440 dpi Kalau tadi kita udah mencoba untuk meng-copy Ini yang warna yang tanpa warna hitam putih Sekarang kita coba yang ada warna hitam putih Kita pencetkan ini Terima kasih telah menonton! Hasilnya Bagus Ini Warnanya Dan ini hasilnya Warnanya itu bagus ya Kalau dibandingkan dengan printer-printer-printer lain Seperti Brother itu Untuk ketajaman warna Memang lebih bagus di Epson Tapi Kalau untuk kecepatan meng-copy Kayak tadi Yang kita udah coba itu Ini masih Sedikit Sedikit aja ya Masih sedikit kalah Kalau dibandingkan dengan kecepatan Dari brand Jadi kalau Epson itu Kayak sekarang ini Printer yang ada disini Kertasnya kan ada di atas ya Kalau printer yang lain Yang merk lain Kayak Brother itu Kertasnya Di bawah Kalau itu sih menurut saya Selera ya Kalian lebih suka yang mana Lebih suka yang Kertasnya itu lewat atas Atau yang disipun di bawah Seperti merk Brother Oke terima kasih semuanya Yang udah nonton Sekian dulu Unboxing dan review Dari kreasi kita channel Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa klik tombol subscribe Biar kalian tahu info Dan video-video terbaru Dari channel kreasi kita Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya